Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Assalatu ala muslim wa ala alih wa sahbih hajma'in Puji syukur oleh Allah SWT Atas nifan imat dan karuniannya kepada kita semua Sehingga kita dapat dipertemukan kembali Dalam kegiatan pelatihan dan pembinaan Mahasiswa calon lulusan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Tahun 2020 kali ini Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW Bapak ibu adik-adik mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Yang insya Allah akan sebentar lagi menjadi lulusan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Alhamdulillah kita bisa kembali melaksanakan kegiatan pembinaan Sebelum teman-teman benar-benar meninggalkan kampus kita yang tercinta ini Insya Allah pada kesempatan hari ini Kita kembali masuk dalam kegiatan belajar tentang Ibadah sesuai dengan putusan Tarji Muhammadiyah Yang insya Allah hari ini kita dibersamai oleh Ustadz kita Guru kita Ustadz Arif Saripuddin MA Yang insya Allah akan menyampaikan materi kepada kita Ustadz apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah adik-adik semuanya mari sama-sama kita mengawali Pertemuan kita hari ini dengan membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Kemudian ini insya Allah kita akan membahas tentang Seputar konsep peribadatan dan penentuan Tata cara dalam manhaj Muhammadiyah khususnya Yang hari ini Ustadz kita akan membahas tentang Perspektif himpunan Tarji Muhammadiyah dalam beberapa konsep peribadatan Yaitu berupa ibadah mahdo Yang tentang kaifiyat dan tata cara Muhammadiyah dalam implementasi kesahirian Agar supaya mahasiswa kita telah dapat menjelaskan kepada masyarakat Tentang kok Muhammadiyah agak berbeda dalam pengamalannya Nah Muhammadiyah dalam pengamalannya itu agak berbeda dengan teman-teman yang lain Nah itu mungkin saya rasa Ustadz bisa disampaikan tentang Dasar-dasar apa itu mungkin pengertian dari Tarji tersebut Ustadz saya mahasiswa tahu Pada Ustadz kita persilahkan Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Amma ba'du Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yu middin Salaman tasliman khasira Ayol ya khibbar rahimahmullah Alhamdulillah pada kesempatan ini Saya bisa bertatap wajah bersama antun semuanya yang mendengarkan channel ini Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan Bagaimana Muhammadiyah memahami agama ini dengan benar Jadi ikhtiar Muhammadiyah dalam memahami agama secara komprehensif Muhammadiyah menempatkan agama Islam itu Dalam posisi dan fungsi sentral Bagi lahir dan perkembangannya dalam hidupnya dan perjuangannya Kemudian adanya Muhammadiyah Yang kemudian menjadikan Muhammadiyah Asalnya nama menjadi sebuah persyarikatan Yang beridentitas Sebagai gerakan dakwah Amar Ma'ruf Nahi Munkar Dan yang kita kenal adalah gerakan Tajedid Ini adalah merupakan hasil Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan Dalam memahami agama Islam Dan kemudian dengan memahami ajaran Islam itu Menghayati dan selanjutnya adalah mengamalkan Bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan Ketika membaca salah satu surat Misalkan surah Al-Ma'un Karena yang dinamakan seorang muslim Ketika Nabi Ibrahim Alayhi Salam Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di dalam Quran surah As-Syu'ara ayat 84 Rabbi habli hukman wa'al hikmi dissalihin Ya Allah, Ya Tuhan kami Berikanlah kami ilmu pengetahuan Dan dekatkanlah kami bersama orang-orang yang salih Nah, hukman disini adalah ilmu Setiap orang memiliki ilmu Kefahaman Tapi tidak juga setiap orang diberikan hukman Atau hikmah Hikmah ini adalah Kalau dalam bahasa Arab adalah tali Yang mengikat kuda Jadi kepala kuda diikatkan Itu namanya hikmah Nah, ketika orang yang berilmu Kemudian dia mempunyai hikmah Maka perkataannya Perbuatannya selalu teratur Atas kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi hikmah disini adalah Kekuasaan, kemahabesaran Allah Terhadap ilmu yang diberikan kepada manusia Sehingga manusia dengan ilmunya Tertata dan teramalkan dalam peribadatan Dalam aplikasi kehidupannya sehari-hari Nah, ini yang disebut dengan hikmah Nah, K.H. Ahmad Dahlan Mendirikan persyarikatan Muhammadiyah Adalah bagaimana Kaum muslimin Yang ada di Indonesia pada khususnya Memahami Islam Bukan pada konteks saja Bukan kepada tekstual saja Tapi juga Muhammad K.H. Dahlan Pada waktu itu Memahami Islam Bukan sekedar tekstual Tapi juga bagaimana kontekstual Di lapangannya Sehingga para muridnya Mengatakan Kenapa, wahai Kiai Kita mempelajari Al-Ma'un saja Bukankah banyak ayat-ayat yang lain Ya, jawabannya sangat sederhana Al-Ma'un saja belum kita amalkan Apalagi yang lain Nah, ini konsep sederhana Secara kontekstual Kemudian di dalam rumusan Faham Muhammadiyah Terkait dengan agama ini Kita kenal Agama itu Masyara'ahullahu Min lisani ambiyaihi Jadi Agama ini adalah syariat Ketentuan Yang Allah Berikan Kepada lisan para nabi Ya Minal awamiri Wannawahi Dari perintah Dan juga larangan Lisalahil ibad Untuk kemaslahatan Untuk kebaikan Hamba-hambanya Duniahum wa ukrohum Dunianya Dan Akhiratnya Jadi Agama ini Diturunkan oleh Allah Disyariatkan oleh Allah Untuk kebaikan manusia Untuk kebaikan Hamba-hambanya Bukan berarti Agama ini Sebagai momok Sebagai bahaya Pada tatanan Masyarakat Yang ada Di Indonesia Maka Kaya Ahmad Dahlan Bagaimana Konsep-konsep Keislaman itu Bisa diterima Bukan hanya Tekstual Tapi juga Kontekstual Di lapangan Nah ini yang Yang pertama Kemudian Agama Islam Dalam arti Yang sangat sempit Ya Kita kenal Ad-dinu Ad-dinul Islam Yang kita kenal Agama disini Adalah Agama Islam Alladhi Ja'abihi Muhammad S.A.W. Yaitu yang datang Pada Diri Nabi S.A.W. Huwa ma'angzala Huwa ma'angzala Lahullahu Fil-Qur'an Wa ma'ja'at Bihi As-sunnah As-suhiha Ini yang kita kenal Yaitu apa-apa Yang diturunkan Alayha Allah Di dalam Al-Qur'an Melalui Malaikat Jibril Kemudian kepada Nabi Muhammad S.A.W. Ya Baik Perkataan Perbuatan Maupun Diamnya Nabi S.A.W. Yang dibetulkan Yang makbul Yang diterima Secara akal Ya Secara akal Secara ilmu Pengetahuan Nah Yang kita kenal Di Muhammadiyah Namanya Sunnah Makbulah Karena Banyak ada Orang yang menganggap Bahwa setiap Perilaku Nabi Itu adalah Sesuatu yang harus Dikerjakan semuanya Ya Sesuatu yang harus Dilakukan Tapi juga Ada Sifat Ubudiyah Nabi S.A.W. Sifat Kehambaan Sifat Kemanusiaan Nabi S.A.W. Juga ada Sifat Sifat Kemujizatan Nah Ketika kita Bersyahadat Ashadu Allah Ilaha Ilallah Wa Anna Muhammadan Abduhu Warasuluh Nabi S.A.W. Masih memahami Bahwa dirinya Adalah Sebagai Seorang Hamba Allah Walaupun Kita kenal Bahwa Satu Kekuatan Nabi itu Allah Berikan Sepuluh Perbandingannya Jadi Kekuatan Para Nabi Itu Sepuluh Perbandingan Laki-laki Jadi Tidak Mungkin Ketika Berperang Pun Nabi S.A.W. Diberikan Kekuatan Oleh Allah S.W.T. Dari Segi Fisik Dari Segi Postul Dan Kekuatan Itu Perbandingannya Dengan Manusia Biasa Satu Berbanding Sepuluh Jadi Kekuatan Nabi Itu Dipersiapkan Oleh Allah S.W.T. Dari Segi Apa Dari Segi Di Luar Kemanusiaan Manusia Itu Sendiri Berarti Ada Mujizat Tambahan Ada Mujizat Tambahan Kemudian Kita Kenal Ada Prinsip Bagaimana Memahami Agama Ini Kita Tidak Berbicara Tentang Kok Berbeda Dengan Ini Antara Madhab Ini Dengan Madhab Ini Berbeda Kita Akan Mengenal Bagaimana Konsep Prinsip Prinsip Di Dalam Memahami Agama Ini Yang pertama Adalah Dasar Agama Islam Adalah Hubungannya Akal Dan Wahyu Manusia Diberikan Akal Tapi Dengan Akalnya Itu Jangan Sampai Buta Karena Manusia Itu Diberikan Allah Atau Panduan Panduan Kita Bisa Mengenal Kita Bisa Paham Karena Ada Panduan Kita Bisa Membaca Karena Kita Diajari Kita Bisa Mengenal Dunia Lain Atau Negara Lain Karena Kita Bisa Membaca Transfer Ilmu Transformasi Ilmu Kemudian Kalau Kita Ingin Beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Kita Kenal Yang Namanya Wahyu, yaitu wahyu yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk kemasalahan manusia Dalam maskah atau matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah ditegaskan bahwa dasar agama Islam ialah Al-Quran Satu, harus prinsipnya kita yang paling utama Kalau ada sesuatu maka kembalilah kepada Al-Quran Yaitu kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad s.a.w Kemudian, as-sunnah As-sunnah ini penjelasan Penjelasan siapa? Penjelasan dan pelaksanaan ajaran Al-Quran oleh Nabi s.a.w Melalui, baik melalui lisannya, melalui perbuatannya Ataupun melalui, apa namanya, pembiaran Rasul Berarti ada hal-hal yang dilakukan secara langsung Ada yang diamalkan Ada yang diamalkan, ada yang diucapkan Dan ada yang tidak Yang tidak Yang tidak diucapkan, tapi itu menjadi salah satu sumber hukum Menjadi salah satu sumber hukum Baik Berarti, ini Stad Dari pemahaman kita tadi tentang Bagaimana cara memahami Islam Ada dasar-dasar untuk memahami Islam itu Seperti dikatakan di Ahmad Dahlan bahwa Memahami Islam itu tidak boleh hanya secara tekstual ya Baik Tetapi harus kontekstual Sehingga ada salah satu pedoman yang berdasarkan ilmu pengetahuan Di antara integrasi dan agama di sini Nah menarik Di Muhammadiyah juga kan ada yang disebut Tarji, Stad Nah Tarji itu Kan kita Muhammadiyah tidak Mendeklarasikan diri bahwa kita sebagai Ormas yang memiliki salah satu manhat Atau terikat dari manhat Nah Tarji ini posisinya dan pengertiannya Di mana nih? Di dalam perserikatan ini Stad Ya Jadi Kalau bahasanya Tarji itu adalah Ya Tarji itu adalah Menguatkan Ya Menguatkan Misalkan begini Ketika dalam sebuah kasus Dalam sebuah kasus hukum Ya Kemudian yang satu mengatakan Iya Menguatkan tidak Contohnya misalkan Tentang Kunut Ya misalnya Ini ada perbedaan ini di masyarakat Muhammadiyah berbicara tentang kunut Iya misalnya Bagaimana Kita kenal Kunut itu ada di zaman Nabi Ya prinsipnya Kunut itu ada di zaman Nabi Berat Pada dasarnya Mohon maaf pada dasarnya Tidak salah ya Tidak salah Oke siap Oke situ ya Kemudian Yang kita kenal itu adalah Ada namanya Madhab Maliki Iya benar Ya Imam Malik itu adalah Apa Duriah daripada Anas bin Malik Anas bin Malik Oh berarti Keturunannya Keturunannya Dan Anas bin Malik itu Disebutkan dalam sejarah Adalah Khadim Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Jadi kedekatannya Anas kepada Rasul Jadi ketika Ibunya Ya Ibunya menghibahkan Anaknya Anas Kepada Rasul Untuk jadi khidmah Melayani Rasul itu Itu di usianya Masih belum balik Masih belia ya Ustaz Masih belia Masya Allah Jadi transfer ilmunya Rasulullah kepada Anas Juga banyak Nah Anaknya Yaitu Malik bin Anas Oh berarti Imam Malik ini Merupakan Futra dari Anas bin Malik Anas bin Malik Masya Allah Anaknya jadi Namanya jadi Malik bin Anas Dan sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam Yang paling terakhir Meninggal itu adalah Anas bin Malik Karena mungkin Anas bin Malik Ya Usianya 110 Masya Allah Katanya 110 Nah anaknya Anas bin Anas itu adalah Malik Dan Malik bin Anas Hidupnya pada waktu Di Madinah Jadi kebiasaan orang Madinah Itu Seperti itu Maka bagaimana Malik bin Anas Terkait dengan Apa namanya Terkait dengan Hukum kunut Hukum kunut Kata Anas bin Malik Bahwa kunut itu Masyru Dijaharkan Oh kunut itu Masyru ya Dijaharkan Seperti yang Diamalkan oleh Masyarakat kita Seperti itu Kemudian Siapakah Murid Malik bin Anas ini Imam Asyafi'i Ya benar Imam Malik Kemudian Imam Asyafi'i Sama-sama memiliki Mazhab ya Sekarang kita kenal Sekarang Makanya Kalau kita ingin Mengenal Imam Asyafi'i Madhab Imam Asyafi'i Karena gurunya adalah Malik bin Anas Itu melihat Imam Asyafi'i itu Kita kenal Bahwa Imam Asyafi'i itu Ya kunut subuhnya Ya kunut subuhnya Jahar Jahar Ini Imam Imam Asyafi'i Imam Asyafi'i itu Kunutnya jahar Dan tersebar di mana? Di Mesir Ya di jajar Arab Ini awal-awal Munculnya Kemudian Ini Imam Malik Mengatakan Ada Disyariatkan Dan jahar Ya benar-benar Jadi kebiasaan Orang Madinah Pada waktu ini Kita lihat Orang-orang Maroko Pada hari ini Ya Jadi Madhabnya Imam Malik Itu Kita lihat Orang-orang Maroko Orang-orang Maroko Orang-orang sana Nah kalau ingin melihat Madhabnya Imam Asyafi'i Maka kita kenal Namanya Mesir Ya Makanya orang-orang Orang Indonesia Bisa bermadhab Kepada Syafi'i Karena banyak orang-orang Mesir Kemudian mendakwakan Madhabnya Imam Asyafi'i Di Indonesia Kemudian Kemudian kita kenal Namanya Masih satu tobakoh Masih satu tobakoh Misalkan salah satunya Setelah Imam Asyafi'i itu adalah Imam Ahmad bin Hambal Atau Imam Abu Hanifah Iya Ya Ahmad bin Hambal Kalau Masih satu kurun Atau satu tobakoh Yaitu Imam Imam Abu Hanifah Imam Abu Hanifah Itu Nabi melaksanakan Tapi Tidak setelahnya Iya Kunud itu ada di zaman Nabi Tapi Nabi tidak melaksanakan lagi Iya Berarti mulai Terputus ini Informasinya Perspektif Imam Abu Hanifah Ibu Hanifah Kemudian Imam Ahmad Siapa Imam Ahmad itu Imam Ahmad itu Gurunya Yang Muridnya Imam Syafi'i Berarti Tadi dari anak Imam Malik memiliki Imam Syafi'i Dan Imam Syafi'i memiliki murid Muridnya ini namanya Imam Ahmad bin Hambal Nah Kata Imam Ahmad bin Hambal Karena dia mengatakan bahwa Kadang-kadang saja Ya Kadang-kadang saja Artinya Artinya ya Artinya bahwa kunud itu Boleh dilaksanakan Pada waktu-waktu tertentu Makanya Arab Saudi sekarang itu Bermadhamnya Imam Hamba Tidak Imam Malik Imam Malik kan Sir Iya benar-benar Imam Malik Sir Kemudian Karena Nabi Melihat kepada Di zaman Nabi Zaman Nabi Ada Jahar Ada Sir Ada ini Seperti itu Maka Imam Malik Sir Imam Syafi'i Jahar Imam Abu Hanifah Tidak sama sekali Kemudian Imam Ahmad Mengambil semuanya Ya Mengambil semuanya Dari Imam Malik Dari Imam Syafi'i Dari Imam Abu Hanifah Kemudian Madhabnya Imam Ahmad Itu mentarjih Bahwa kunud itu ada Di zaman Nabi Kemudian Bisa kunud Pada waktu-waktu tertentu Saja Bisa juga Setiap Waktu sholat Apa namanya Kalau Imam Ahmad Di waktu-waktu tertentu Tidak dihususkan Pada waktu sholat Seperti Imam Syafi'i Imam Syafi'i gak dihususkan Waktu sholatnya Seperti waktu subuh Begitu ya Imam Ahmad Tidak di waktu-waktu tertentu Saja Jadi mashruh Dilaksanakan di waktu-waktu tertentu Saja Nah inilah yang disebut dengan Dikatakan oleh Muhammadiyah Tarji Tarji ya Mengambil yang terkuat Dari dalil-dalil Yang sudah ada Baik Dalam pengamalan itu Amalan yang mana Yang paling sering dilakukan oleh Nabi Itu yang Dianjurkan ya Bukan juga pada prinsipnya Diwajibkan Atau gimana Ustaz Jadi prinsipnya Kemudian muncullah Madhab Ahmad bin Baik pada prinsipnya Kunud itu Di dalam perspektif Pemahaman Islam Muhammadiyah itu Tidak di Tidak diharamkan Ya Tetapi Disunahkan Namun pada waktu tertentu Pada waktu tertentu Ya Mudah-mudahan ini bisa menjadi Tambahan Pemahaman Kemudian Ustaz Dalam pengamalan Ibadah sehari-hari ya Mungkin Kan Ada beberapa perbedaan Misalnya Saya dalam prakteknya nih Kalau misalnya kita Solat Apalagi mahasiswa kita ini Ada yang Tenagamnya di Ustaz Nah biasanya kan Mereka itu agak kesulitan Bahkan ada bertanya Kalau misalnya dalam kondisi Darurat itu Sudah tiba waktu azan Tapi pasien juga darurat Nah ini Gimana Apakah Solatnya itu bisa dikosor Kemudian kosornya Seperti apa Ustaz Nah hukumnya bisa dikosor Prinsip jama'kosor itu Sebetulnya Ya Prinsipnya adalah Bukan Masyakoh Bukan darurat Pada prinsip awal Ya ya benar-benar Jadi perlu digarisbawahi Bahwa prinsip Jama'kosor itu Bukan Ulama'tarjih itu Bukan pada titiknya adalah Titik masyakoh Dan kedaruratan Ya Disyaratkan Dibolehkannya Jama'kosor itu Karena safar Karena perjalanan Nah Bagaimana Kalau kondisi darurat Seperti itu Ya benar Nah Dalam konteks Seperti itu Maka Muhammadiyah pun Mengambil Jalur Masyakoh Darurat itu Ya Karena tidak ada lagi Jalan kecuali Untuk dilakukan Misalkan Seorang medis Lagi operasi Kemudian sudah azan Apakah operasinya Diselesaikan dulu Ataukah di Dipending dulu Dipending dulu Bisa-bisa meninggal Nah begitu Makanya Le ajlil maslahah Maka menyelesaikan Dulu Sesuatu yang Apa namanya Sesuatu yang doruroh Kemudian Meninggalkan Mungkin mempending Sesuatu yang Bisa dilakukan Di waktu Di waktu-waktu tertentu Maka bagaimana konsepnya Ya konsepnya Kalau misalkan Dia waktunya Waktunya Apa Waktu operasinya Waktu operasinya Pada waktu asar Maka Ya mungkin Dia bisa mengakhirkan Seperti itu Mengakhirkan sholat Tetap melaksanakan sholat Tetap melaksanakan sholat Ini mungkin yang terakhir Ini kan dalam Bagaimana perspektif Tarji Muhammadiyah tadi Tentang Pengamalan ibadah hari ini Kan kalau sholat itu Seharusnya Safnya direnggangkan Tapi hari ini Ada yang jarang Nah apa Itu hukumnya Hukum perspektif Tarji itu Apakah itu dibolehkan Atau dilarang Atau seperti apa Ini sekaligus Menutup Dari Materi kita hari ini Ya Sebetulnya kita itu adalah Sebuah Ibadah pada Waktu ini adalah Ibadah yang dilema Ibadah yang dilema Ibadah yang dilema Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam Apa namanya Hadis itu Bahwa Salah satu Salah satu Perbuatan dosa itu Adalah merenggangkan Sholat Merenggangkan sholat Merenggangkan Saf bukan Merenggangkan Saf Merenggangkan Saf Ya Makanya kita Mengenal Apa Sawu Sukufakum Haddu Baynalmana Kibi walakdam Gitu ya Rapatkan baris Kakinya Kemudian Bahunya Bahunya Benar Kemudian Salah satu Perbuatan Kemungkaran Di dalam sholat itu Adalah Merenggangkan Bahkan ada Ulama Membatal Ketika sholat Terenggang Begitu Terenggangnya Ya Nah Kemudian Karena Perspektif kita Muhammadiyah itu Selalu Mengedepankan Apa namanya Kemaslahatan Kemudian Mengambil Maslahat Kemudian Meninggalkan Ya Kemapsadatan Ya Jadi Maka dalam hal ini Pada prinsipnya Walaupun itu Perbuatan dosa Walaupun Perbuatan dosa Tapi Tidak ada yang mengatakan Bahwa sholat Merenggangkan Merenggangkan Saf Itu Batal Batal ya Ya Tapi perbuatan Mungkar saja Ya Mungkar itu Tidak dijatuhi Hukuman dosa ya Berarti Mungkar itu Dijatuhi Hukuman dosa Pada Prinsip-prinsip Ketentu Oh ya Benar Karena Yang disyaratkan Adalah Merapatkan Kalau merenggangkan Berarti Perbuatan Melanggar 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 Berarti Jadi perbuatan dosa Nah Kemudian Bagaimana Dalam kondisi Seperti ini Ya benar Karena kita Ad-doruroh Tubihul mahdurat Sesuatu yang Membahaya Bahaya itu Bisa dibatalkan Karena menghindari Bahaya yang akan Terjadi kepada Kepada seseorang Seperti itu Berarti Tidak perlu kita Persoalkan ya Tidak perlu kita persoalkan Dalam perspektif hukum pun Itu dalam kondisi Darurat Dalam kondisi Darurat Nah ini Menariknya itu Adalah Yang terpenting Kita ini Yang dipermasalahkan Yang dipermasalahkan Yang tidak Salat Berarti tetap Pada prinsipnya Ad-adik semuanya Dalam kondisi Apapun Sesibuk apapun Dalam kondisi Sakit Sibuk Dan lain-lain Tetap harus Menjaga Menjaga Salat Mungkin Sebagai closing Statement kita Kepada adik pesan Dan dari materi kita Tentang Pemahaman Islam Dan terjadi Perbedaan itu Supaya tidak menjadi Konflik Yang mengakibatkan Kita menyalahkan Orang lain Bisa disampaikan Kepada adik-adik kita ini Terakhir Jadi Closing dari Materi Pada kesempatan ini Adalah Jadi tarjih Dalam Muhammadiyah Itu sendiri Adalah Konsep ilmu Metode Memahami agama Jadi dalam Usul fikirnya Sudah dibahas Tentang tarjih Itu Melakukan Penilaian Terhadap Dalil-dalil syari'i Jadi kalau Antum Sekarang paham Terhadap agama Jangan mengatakan Saya lebih paham Iya-iya Jadi seperti orang Naik puncak gunung Kemudian melihat Orang lain itu Kecil semuanya Dan menyalahkan Menyalahkan Oh itu kecil semuanya Sombong Nah Setelah kita belajar ilmu Maka seharusnya kita Semakin tawadu Semakin tidak banyak Menyalahkan orang Iya benar Ini penting Jadi kata Yang di atas Yang di atas gunung Itu kecil di bawah Kata yang di bawah Kamu juga kecil di atas Akhirnya saling menyalahkan Saling menyalahkan Oleh karenanya Jembatan ilmu Yang doa Nabi Ibrahim Itu adalah Robi habli Hukman Robi habli Hukman Robi habli Hukman Ini hukman ini Seperti itu Tidak Kalau melihat Kalau di atas gunung Tidak Mengatakan orang lain Kecil di bawah Yang di bawah pun Tidak mengatakan Kecil yang di atas Karena Itu adalah Bagian daripada Oh ternyata Tidak bisa Memandang bahwa Yang di Di atas itu Adalah lebih kecil Daripada yang di bawah Nah ini prinsip ilmu Jadi Tarji itu adalah Ya penilaian terhadap Hukum Atau Kaidah-kaidah syari Misalkan Di dalam Al-Quran Akimus sholah Bagaimana sholah? Ya benar-benar Solu kamaru aitumuni Usalli Usalli Bagaimana sholatnya? Maka Oh seperti ini Sholatnya Contohnya lagi Misalkan begini Di zaman Pernah sahabat Melihat Nabi Sallallahu alaihi wasallam Sujudnya itu Dengan Lutut duluan Benar Dengan lutut dulu Ada sahabat yang melihat Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dengan tangan duluan Ya Ini Yang salah itu apa? Yang gak Yang gak sholat juga Yang salah itu Yang kepala dulu Kepala duluan dijungking Yang kepala dulu Nah itu Berarti dalam konteks-konteks Seperti itu Mana yang lebih kuat? Ya Kalau dia Misalkan dengkulnya Sudah gak kuat Ya mungkin bisa dibantu Dengan tangan Jangan Jangan seperti itu Tapi kalau kuat kita bisa Dengan lutut dulu Ya kalau dua-duanya Nah ini Hal-hal yang demikian Itu sebetulnya Tidak memberikan solusi apapun Yang terpenting bagi kita Sebagai seorang muslim Yang memahami konteks agama ini Tidak menyalahkan orang yang pakai lutut dulu Atau yang pakai tangan dulu Atau yang pakai tangan dulu Terima kasih Terima kasih Sebelumnya Nanti insya Allah Kita lanjutkan Di pertemuan yang selanjutnya Terima kasih Atas berkenan hari ini Adik-adik mahasiswa Yang insya Allah Menjadi Alumni kita Mudah-mudahan Pembahasan kita Tentang konsep Pemahaman Islam Dalam perspektif Muhammadiyah Ini bisa menjadi Tambahan Pemahaman kita Supaya kita Tidak mudah Menyalahkan orang lain